Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sekitar 30 aparatur sipil negara atau ASN telah mengundurkan diri dari status penjabat kepala daerah dan mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Hal tersebut diungkapkan usai memberi pembekalan bagi calon wisudawan peraja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kemendagri, Kabupaten Sumedang, Jumat 26 Juli. Menurut Tito, pengunduran diri dan cuti dilakukan karena para ASN tersebut akan mengikuti pemilihan umum kepala daerah, Pilkada Serentak 2024. Lebih kurang 30-an, saya ingat saya. Sudah 30-an yang sudah mengajukan pengunduran diri dan kami sedang proses. Ada yang sudah kita ganti, seperti Papua Selatan sudah ada kepresnya, tapi yang lain sedang kita proses pemberhentiannya dan sekaligus mencari penggantinya. Kita lakukan dalam waktu secepat mungkin. Tito juga mengimbau agar para penjabat untuk segera mengajukan cuti dan pengunduran diri, agar kementerian bisa segera mencari pengganti. Tito menegaskan, tidak akan ada larangan bagi penjabat atau ASN yang ingin melakukan langkah politik. Di Jawa Barat sendiri, sebanyak 7 ASN telah mengajukan cuti dan satu di antaranya berstatus penjabat kepala daerah. Dari Kabupaten Sumudang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.